Halo semua, selamat datang kembali dalam konten waris dan tumbuh. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang menarik seputar sejarah Indonesia, yaitu bagaimana Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang dimana berhasil kembali diterima dalam panggung politik. Bahkan berkembang pesat dan memiliki begitu banyak simpatisan setelah pemberontakan Madiun yang gagal pada masa lalu. Mari kita mulai. Setelah gagalnya pemberontakan Madiun yang dimotori oleh Musso dan Amir Syarifuddin, kala itu kekuatan Partai Komunis dihancurkan oleh militer yang berpihak pada Republik Indonesia, Musso dicurigai berambisi untuk membuat negara komunis Indonesia yang berkiblat pada Uni Soviet. Bung Karno lewat siaran radio mengultimatum, pilih Soekarno Hatta atau PKI Musso. Sudah barang tentu rakyat dan militer berpihak pada duit tunggal karena Soekarno Hatta lebih dikenal oleh rakyat ketimbang sosok asing musuh yang banyak menghabiskan waktunya di negeri komunis Uni Soviet. Meskipun dihancurkan, belum ada pelarangan secara resmi mengenai ideologi komunisme. Alih-alih di masa depan, PKI mengalami kebangkitan di bawah pimpinan DN Aidit yang saat pemberontakan terjadi ia berhasil melarikan diri ke Cina dan kembali ke Indonesia di pertengahan tahun 1950. Yang menjadi fokus utama dari video ini adalah bagaimana PKI bisa kembali memasuki panggung politik bahkan dapat berkembang secara pesat. Setelah melakukan pemberontakan Madiun yang disebut sebagai tikaman dari belakang kaum komunis kepada Republik, di mana negara sedang gencar menghadapi agresi militer Belanda. Untuk menjawab masalah tersebut, selain karena tidak adanya pelarangan terkait paham komunis ini, saya berasumsi setidaknya ada beberapa alasan mengapa komunis dapat kembali berkembang di Indonesia. Dalam buku Indonesian Communism Under Soekarno, Rex Mortiner menguraikan penyebab mengapa PKI berhasil tumbuh sebagai partai yang memperoleh massa yang banyak. Satu, ideologi dan programnya menyasar kelompok kelas menengah ke bawah. Di masa lalu, banyak masyarakat Indonesia yang mengharapkan munculnya Ratu Adil untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Hal ini menjadi kesempatan untuk PKI menarik hati masyarakat waktu itu, di mana mereka mewujudkan dengan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada petani dan kaum buruh. Di masa itu banyak petani yang diwajibkan membayar sewaat dengan cara bekerja di lahan para tuan tanah dan para kaum feudal, sehingga petani harus bekerja paksa seperti di zaman kolonial. Kaum feudal menguasai tanah yang begitu luas dengan harga sewa dan bunga yang tinggi. PKI mencanangkan program penurunan harga sewa tanah, suku bunga, dan pajak. Mereka menghilangkan sistem kerja paksa menggarap lahan tuan tanah dan pejabat sebagai cicilan utang dan ribanya, serta memberikan lahan gratis untuk para petani. Hal ini mampu menciptakan angin segar untuk para kaum petani miskin, dan berhasil memenangkan banyak simpati dari petani dan kaum miskin yang menderita saat itu. 2. Strategi Cerdas dari DN Aidit Di mana saat PKI di bawah kepemimpinan DN Aidit, partai tersebut mulai meninggalkan kekerasan dan sifat militan komunis. Anggota PKI mulai membangun jembatan, sekolah, rumah, bendungan, kamar mandi umum, saluran air, dan jalan. Mereka membasmi hama dan mengadakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf, mengorganisasi kelompok olahraga dan musik desa, serta memberikan bantuan kepada warga desa dalam masa sulit. Setelah apa yang dilakukan kelompok komunis ini, mereka seolah berpindah haluan menjadi partai yang lunak dan tidak menganut kekerasan, dan itulah penyebab banyak orang memasuki partai komunis. Dan membuat citra PKI terlihat lebih ramah, dan sekaligus membantu rakyat mendapatkan dukungan lebih luas serta menjadi partai politik paling revolusioner saat itu. Tiga, memanfaatkan perpecahan elit partai dominan dan bersekutu dengan pihak nasionalis PNI. Soekarno dan PNI menginginkan kerjasama dengan PKI untuk melawan imperialis dan menundukan lawan politik yaitu Masyumi. Di masa demokrasi terpimpin, Soekarno menggunakan PKI sebagai saingan Angkatan Darat dan sebagai balasannya PKI dapat perlindungan dibalik Soekarno dari Angkatan Darat. Karena tiga hal ini, partai berkembang pesat. Pada tahun 1952, PKI yang semula beranggotakan 7.000 orang menjadi 2 juta di tahun 1959 yang berasal dari buruh, petani, kaum muda, dan perempuan. Keterangan lain diungkapkan oleh Bung Hatta sebagai Perdana Menteri mengapa PKI dapat diterima kembali dan berkembang di Indonesia. Setelah penumpasan PKI Madiun dan dieksekusinya Amir Syarifuddin dan musuh, PKI muncul seakan-akan sebagai kelompok baru di bawah DNID yang menyingkirkan tokoh-tokoh tua seperti Alimin. Bung Hatta kemudian memberikan komentar tentang betapa lihainya DNID memecah hubungan antara Soekarno dan Hatta agar dapat mendekati Soekarno. Bung Hatta memang tidak berkompromi dengan komunis, sedangkan Soekarno lebih lunak karena dia percaya jika komunis di Indonesia tidak sama dengan komunis di negara lainnya. Menurut Bung Hatta, Aidit sendiri tidaklah menyukai Soekarno dan sangat membenci Soekarno. Karena Bung Karno saat itu bergaya seperti Raja Jawa dan lebih ke arah kaum feudal yang di mana sifat itu sangat dibenci oleh DNID. Lalu mengapa Bung Karno dapat kembali akrab dengan Aidit? Bung Hatta menjawab karena Bung Karno itu suka dipuji dan lemah terhadap pujian. Karena pujian yang terus diberikan, Aidit dan Soekarno semakin dekat dan berhasil memecah Soekarno dan Hatta. Setelah ini dimanfaatkan oleh PKI untuk muncul dan memperluas pengaruh komunis di Indonesia. 4. Terakhir, Soekarno sangat mencintai gagasan Marxisme di mana Marxisme merupakan salah satu gagasan yang sudah dikenal oleh Bung Karno semenjak tahun 1926. Marxisme diperkenalkan sebagai salah satu dari tiga aliran ideologi yang menentang kolonialisme. Pemikirannya dimuat di majalah Indonesia Muda berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Ketiga aliran pemikiran ini diharapkan menjadi roh persatuan menuju Indonesia merdeka. Menurut pandangan beliau, nasionalisme adalah pandangan yang dapat mengarahkan pemikiran yang berbeda ke dalam satu arus. Isi nasionalisme dalam Islam dan Marxislah yang memungkinkan persatuan itu. Islam sebagai agama yang mementingkan kaum tertindas, maka orang yang beragama Islam haruslah nasionalis. Marxis yang memperjuangkan kaum terpinggirkan haruslah nasionalis dan berjuang melawan kapitalis dan imperialis penjajah. Pikiran Bung Karno menengahi kaum Islam dan komunis yang tidak ingin bekerja sama padahal memiliki kepentingan yang sama yaitu mengusir penjajah dan mencapai Indonesia merdeka. Kecerdasan beliau dalam mencampur adukan tiga arus pemikiran yang bertentangan menunjukkan ciri khas kejawaannya mencari kesatuan dalam unsur-unsur yang bertentangan. Mengingat Marxisme adalah salah satu arus dari tiga pikiran yang digagasnya. Soekarno membiarkan komunis memasuki kembali panggung politik pasca peristiwa Madiun 1948. Karena jika Bung Karno melarang paham, Marxis sama seperti membatalkan gagasan yang sudah diusungnya di masa pergerakan. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Sangat disayangkan, gagasan yang tampak bergensi ini malah membuatnya laser dari kekuasaan. Gagalnya ideologi Nasakom ditandai dengan adanya gerakan 30 September yang mengakibatkan kekuasaan Soekarno surut secara bertahap. Semua ini adalah bagian penting dari sejarah politik Indonesia yang kompleks dan menarik. Meskipun ada banyak kontroversi di sepanjang jalan, sejarah ini merupakan bagian penting dari identitas Indonesia yang majemuk. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk konten sejarah dan pengetahuan lainnya. Kami akan terus menghadirkan informasi menarik untuk Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.